Intro Shalom all girls Shalom all girls Amen Siapa yang bersuka cita boleh lembaikan tangannya Yes, amen, semuanya bersuka cita ya Oke, welcome back Buat teman-teman dari Pius atau teman-teman dari kota lain yang akhirnya datang ke tempat ini Yes, welcome home Oke, langsung aja slide yang pertama Hari ini kita mau bicara, bulan ini kita bicara soal I am a leader gitu I am a leader dari minggu yang pertama, minggu kedua, dan minggu yang ketiga Ini sekarang kita bicara soal calling Calling asik, apa sih calling gitu Nah, kita mau buka, next slide Kita mau buka di Matius 29 Matius 29 ayat 18-20 Semuanya boleh bangkit berdiri kalau sudah dapat dan kita mau baca firman Tuhan ini bersama-sama Oke Boleh bangkit berdiri Yes Sambil nyari, sambil bangkit berdiri Di depan juga sudah ada Sudah dapat semuanya, katakan Uye Yes, oke Kita mau baca sama-sama oke Satu, dua, tiga Yesus mendekati mereka dan berkata Kepada ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Amin Silahkan duduk teman-teman Ayat ini tentang amanat agung Jadi waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga Dia menyampaikan ini Sebuah perintah memberitakan Injil Di kisah para rasul juga disampaikan Untuk kita menjadi saksi Jadi kalau di kisah para rasul Itu Saya bacain ya Kisah para rasul 1 ayat Ayat 8 Saya bacain dari ayat 8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Dan di seluruh Judea Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Di kisah para rasul disampaikan kita menjadi Saksi, oke udah Di kisah para rasul kita disampaikan kita menjadi saksi Dan di Matius 28 kita disampaikan untuk memberitakan Injil Memberitakan Injil Calling Panggilan Tuhan dalam hidup kita Dalam hidup setiap orang itu Spesifik ya Jadi tiap orang itu panggilannya pasti beda-beda Tapi ada satu panggilan yang sama Sebagai orang percaya Yaitu adalah amanat agung Untuk memberitakan Injil Untuk menjadi saksi Kristus Itu adalah satu panggilan yang sama Semua orang yang percaya kepada Yesus Panggilannya sama Yaitu adalah satu Tadi memberitakan Injil Menjadi saksi Kristus Sama Tapi memang tiap orang Tiap orang nanti dapat spesifik Satu persatu Satu persatu Gak semua orang akan jadi pendeta Gak semua orang akan berdiri disini Dan menyampaikan firman Tuhan Gak semua orang juga Akan menjadi pebisnis Gak semua orang juga akan menjadi ibu rumah tangga Gak semua orang juga akan jadi orang kantoran Gak semua orang akan jadi seperti itu Gak semua orang akan mengelola usaha Baik penginapan Di dimanapun itu Gak semua orang akan melakukan itu Tandanya setiap orang itu punya panggilan spesifik Satu persatu Tapi panggilan besarnya tetap sama Yaitu adalah memberitakan Injil Dan menjadi saksi Kristus Itu adalah panggilan besarnya Dan ketika kita percaya Sama Tuhan Kita percaya Kita mengaku Ya aku percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku Maka detik itu juga Panggilan itu akan kita terima Yaitu adalah Memberitakan Injil Dan menjadi saksi Kristus Itu panggilan besarnya Gak ada yang bisa Gak ada yang bisa Bahasanya gak ada yang bisa ngediskon inilah Kita gak bisa neko-neko lagi Kita gak bisa tawar-menawar lagi sama Tuhan Tuhan udahlah gak usah jadi saksi mula Tuhan udahlah gak usah jadi Aku percaya aja Tuhan Tapi gak usah ngabarin Injil lah Gak usah lah Tuhan gak bisa Sudah tertulis Sudah tertulis Itu adalah panggilan besar kita Tapi panggilan spesifiknya Setiap orang pasti berbeda-beda Artinya Tugas memberitakan Injil Panggilan untuk menjadi saksi Kristus Bukan cuma milik Para pendeta Bukan cuma milik Para full timer Bukan cuma milik Para pelayan Tuhan Enggak Itu adalah milik semua orang percaya Kalau engkau percaya sama Tuhan Ini panggilannya Ini panggilan besarnya Tapi memang tidak semua orang Memberitakan Injil Dengan cara berbicara di atas mimbar Kalian bisa memberitakan Injil Melalui Kalau sekarang kalian sedang sekolah Melalui studi kalian Atau kalau nanti kalian punya sebuah cita-cita Aku mau Jadi pengusaha Aku mau punya usaha Yang besar Di bidang FNB Atau aku mau punya usaha Di bidang pariwisata Kalian bisa Kalian bisa memberitakan Injil Lewat itu semua Kalian bisa memberitakan Injil Lewat itu semua Atau kalian sekarang sudah bekerja Jadi apapun itu Saya saat ini Pun bekerja Saya saat ini pun bekerja Saya adalah seorang marketing Di perusahaan saya Dan lewat itu Saya pun bisa menyampaikan firman Tuhan Dan lewat itu Saya pun harus bisa Menyampaikan Memberitakan Injil Menjadi saksi Kristus Privilege-nya buat saya apa? Saya diberikan kesempatan Untuk berdiri di tempat ini Itu privilege buat saya Tapi tugas utama saya Saat ini ya tetap Saya punya pekerjaan Saya jadi marketing Itu tugas utama saya Lewat itu Saya harus menjadi berkat Lewat itu Saya harus jadi saksi Kristus Lewat itu Saya harus memberitakan Injil Yang saya lakukan saat ini Cuma privilege saja Kesempatan saja Tidak semua orang juga Diberikan kesempatan Untuk ada di sini Tidak semua orang Talentanya Karunianya itu Berbicara di sini Tidak semua orang Tapi kalau saya diberikan Kesempatan untuk ada di sini Ini cuma privilege Tugas utama saya Tetap harus jadi Harus memberitakan Injil Lewat pekerjaan saya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Saya bisa Memberitakan Injil Menjadi saksi Kristus Lewat pekerjaan saya Semua orang percaya Kepada Yesus Mempunyai panggilan yang sama Untuk menjadi saksi Kristus Dan memberitakan Injil Sampai ke ujung bumi Namun setiap orang Setiap orang Punya panggilan spesifik Dan ini tentunya Berbeda Dari orang yang satu Dengan yang lainnya Jadi kalian juga Tidak perlu iri Karena tidak semua orang Punya panggilan ada di sini Kalian juga bisa kok Menjadi berkat Lewat panggilan kalian Masing-masing Next slide Cara mengetahui Panggilan Tuhan Kita mau belajar Dari dua tokoh Yaitu adalah Samuel dan Yeremia Yang pertama Kita mau belajar Dari Samuel dulu Kalau dikeluar Ya tidak apa-apa Cara mengetahui Panggilan Tuhan Yang pertama Kita mau buka Di Samuel 2 Ayat 26 Samuel 2 Ayat 26 Samuel 2 Ayat 26 Sudah dapatkan semuanya Katakan Uh Kurang semangat Di depan padahal ada Katakan uh Oke Saya bacain ya Satu Samuel Satu Samuel 2 Ayat 26 Tetapi Samuel yang muda itu Semakin besar Dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Saya ceritain sedikit Backgroundnya Kita sama-sama tahu ya Samuel itu adalah Anak yang dirinduin Anak yang didoakan oleh Hana Ibunya Hana itu Mendoakan Minta doa Minta sama Tuhan itu Untuk bisa punya anak itu Bahkan dibilang seperti orang Kerasukan Seperti orang kerasukan Waktu dia berdoa Karena dia saking Merindu-rindukannya Seorang anak Giliran anak itu Sudah ada Dia memberikan anak itu Untuk Ada di rumah Tuhan Yaitu adalah Samuel Nah Samuel ini Dibimbing oleh Imam Eli Tapi Permasalahannya Di saat itu Anak-anak dari Imam Eli Mereka hidup Tidak dalam kekudusan Mereka adalah Anak-anak imam Mereka juga pelayan Tuhan Saat itu Tapi mereka melanggar Banyak aturan Mereka melanggar Banyak aturan Bahkan disebutkan Di zaman itu Suara Tuhan itu Jarang terdengar Jadi Kebayang ya Betapa jauhnya Bangsa itu Saat itu Sampai-sampai Suara Tuhan Jarang terdengar Bahkan Para pelayannya pun Melakukan hal yang Hal yang gak berkenan Di hadapan Tuhan Saat itu Kondisinya Sangat-sangat Kalau Mau bilang ya Sangat-sangat bobrok lah ya Udah seperti Gak ada Tuhan Seperti Gak ada Tuhan Mungkin Gak hancur-hancuran Saat itu Kondisinya Bahkan para pelayan Tuhan aja Melakukan hal yang kecil Hal yang jahat Di hadapan Tuhan Mereka banyak Melanggar aturan-aturan Yang ada Tapi Di ayat 26 Disampaikan Tetapi Samuel Yang muda itu Semakin besar Dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan Manusia Samuel Menjaga hidupnya Sekalipun Orang-orang Di sekelilingnya Itu orang Di sekelilingnya Anak-anak Imam Eli Itu kan ada Di sekelilingnya Kapanpun Kalau Samuel Mau ikut Apa yang dilakukan Oleh anak-anak Imam Eli Pasti boleh Sama mereka Pasti didukung Kapanpun Dia punya Kesempatan Untuk melakukannya Kapanpun Dia punya Kesempatan Untuk jatuh Tapi Ayat 26 Dari ayat 26 Kita bisa lihat Samuel gak melakukan itu Samuel tetap Jaga dirinya Tetapi Samuel Yang muda itu Semakin besar Dan semakin disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Samuel tumbuh Di antara Anak-anak Imam Eli Saat itu Anak-anak Imam Eli Hidup dalam ketidak kudusan Sekalipun mereka Adalah para imam Saat itu Namun Di tengah kondisi Yang gak enak Dan mudah saja Untuk Samuel Masuk ke dalam Perilaku buruk Dari anak-anak Imam Eli Tapi Samuel Memilih untuk Tetap dekat sama Tuhan Samuel bangun hidupnya Sesuai sama firman Tuhan Samuel membangun hidupnya Kalau kalian mau dengar Panggilan Tuhan Secara spesifik Dalam hidup kalian Dekatlah sama Tuhan Mendekatlah sama Tuhan Kira-kira Kalian bisa dengar gak Orang yang manggil kalian Kalau kalian gak ada di dekatnya Bisa dengar gak Gak bisa ya Pasti gak bisa Misalkan dicub Papamu di rumah Walaupun Oke Yang lebih dekat aja deh Sasak rumahnya di sebelah Saya Mama di rumah Terus mama manggil kamu Tapi kamu disini Kedengeran gak sak Enggak Gak akan kedengeran Caranya supaya denger gimana Kamu harus dekat ke Mamamu Pasti kan Sama halnya dengan kita Kalau kita mau dengar Panggilan Tuhan Dalam hidup kita Dekatlah hidupnya sama Tuhan Hiduplah dekat sama Tuhan Sekalipun Mungkin kondisi kita Enggak Kondisi lingkungan kita Enggak mendukung Aku gak bisa Baca Alkitab Aku mau baca Alkitab Tapi nanti aku Di ejek sama teman-temanku Aku mau baca Alkitab Tapi satu keluarga Enggak ada yang baca Alkitab Aku mau berdoa Tapi satu keluarga Ibadah hari minggu Aja jarang Atau bahkan kalian Memang adalah Anak yang Stay di sebuah keluarga Yang berbeda Kepercayaannya dengan kalian Orang tua kalian Menyembah Alayang lain Sedangkan kalian Menyembah Yesus Itu pasti lebih Gak enak lagi ya Tapi apapun kondisinya Apapun kondisi lingkungan kalian Gak ada alasan Buat datang sama Tuhan Samuel itu loh Coba bayangin Samuel masih kecil Samuel masih kecil Dan dia Dibawa ke Dibawa ke Tempatnya Imam Eli Untuk dibimbing Tapi dia lihat Anak-anaknya Imam Eli itu Hidupnya gak berkenan Samuel aja tetap bisa kok Memilih untuk dekat sama Tuhan Bahkan sampai dia Tumbuh besar Dan disukai Baik di hadapan Tuhan Maupun di hadapan manusia Berarti Tuhan juga berkenan Akan hidupnya Samuel Padahal saat itu Kondisinya Anak-anak Imam Eli itu Gak ada yang hidupnya berkenan Di hadapan Tuhan Tapi Samuel ini loh Masih kecil Dia bisa meniru apapun Bahkan dia bisa meniru Perlakunya Anak-anaknya Imam Eli Tapi dia milih untuk enggak Tandanya kita Dengan kondisi apapun Baik di lingkungan rumah Lingkungan sekolah Lingkungan pertemanan Tandanya kita tuh bisa Gitu loh Teman-temanku ngomongnya Kasar-kasar semua Ya enggak mungkin Aku enggak ikut Ngomong kasar Itu pilihan loh Kalian mau ikut Ngomong kasar atau enggak Pilihan Samuel pun memilih Samuel memilih untuk Hidup dekat Sesuai dengan firman Tuhan Membangun hidupnya Dari hari ke hari Kalau dia enggak bangun Hidupnya dari hari ke hari Buat dekat sama Tuhan Mustahil Banget Dia bisa Enggak ikut Ajakannya anak-anak Kayak Imam Eli Mustahil banget lah Kalau dia enggak bangun itu Tapi dia membangunnya Dan dia memilih Untuk tidak mengikutinya Tandanya kita juga bisa Pilihan kan di tangan kita Tuhan itu kan kasih pilihan Sama kalian Sama kita Ini loh Kebenarannya itu kayak gini Kalau kamu mau dengar suaraku Ya kamu dekat sama aku Kebenarannya itu Tapi pilihannya di tanganmu Kamu tuh mau jalan ke aku Mau jalan ke Tuhan Atau tidak Itu kan pilihannya di tangan kita Kita mau dekat sama Tuhan Atau tidak Itu pilihannya di tangan kita Tapi Enggak ada alasan Enggak ada alasan Buat kita bilang Kita enggak bisa dekat sama Tuhan Enggak ada alasan Kalian kalau baca lagi Firman Tuhan Banyak loh Banyak tokoh-tokoh Alkitab Yang mereka tuh ada di kondisi Dimana mereka tuh enggak bisa Mustahil banget buat mereka tuh Tetap datang sama Tuhan Ayub lah contohnya Sudah hancur sehancur-hancurnya Hidupnya Ayub itu hancur loh Tapi dia tetap memilih untuk tidak Menghujat Tuhan Dia tetap milih untuk enggak nyalahin Tuhan Banyak Kalau kalian baca lagi Banyak Gimana Rasul Paulus Stefanus Bahkan Stefanus itu dirajam loh Pake batu Dia dipukulin Eh dipukulin Dilemparin batu Tapi dia sampai akhir pun Dia tetap Tidak menyangkal Yesus Dia tetap Beriman kepada Yesus Tandanya Dia bangun hidupnya dia Sedemikian rupa Dari hari ke hari Enggak mungkin Tiba-tiba Tidak mungkin Tiba-tiba Itu udah di ujung maut Stefanus itu udah di ujung maut Hari itu Kalau dia milih untuk Hujat Tuhan Dia selamat Stefanus itu udah di ujung maut Selangkah lagi jatuh Selangkah lagi itu adalah kematian Tapi Stefanus lebih milih untuk masuk ke dalam kematian Secara fisiknya dia Tapi dia menerima hidup kekal Sampai selama-lamanya bersama Yesus Itu pilihannya Stefanus Artinya apa? No excuse Tidak ada lagi alasan Kalau alasan kita apa Cuman karena Di rumahku Aku dikatain Atau Atau temen-temenku ngatain aku So suci Apapun itu Stefanus itu loh Udah pengen mati Udah 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 dilemparin batu Dia tetap Nggak nyangkal Tuhan Ayub Sudah abis-abisan Dia tetap Nggak nyangkal Tuhan Tandanya apa? Tandanya Nggak ada alasan Nggak ada alasan Untuk kita meninggalkan Tuhan Kalau kita mau dengar suara Tuhan Mendekat bangun hubungan sama Tuhan Setiap hari Dari situ kita bisa dengar suara Tuhan Yang kedua Mendekat kepada Tuhan Yang pertama Membangun hidup sesuai firman Tuhan Yang kedua Mendekat kepada Tuhan Kita baca di 1 Samuel 3 ayat 3 1 Samuel 3 ayat 3 Saya bacakan 1 Samuel 3 ayat 3 Lampu rumah Allah Belum lagi padam Samuel telah tidur Di dalam bait suci Tuhan Tempat tabut Allah Samuel telah tidur Di dalam bait suci Tuhan Tempat tabut Allah Samuel itu tidurnya Di dalam bait suci Di dekat tabut Allah Kalian kalau baca lagi ya Waktu Daud memindahkan tabut Tabut Allah Waktu Daud memindahkan tabut Allah Terus ada Kondisinya waktu itu Hampir mau terjatuh Terus ada yang Megang Dia langsung mati hari itu juga Memang yang megang Harus hanya bisa para imam Orang-orang yang memang Ditunjuk Tapi Samuel Waktu itu masih kecil Sekalipun dia sudah diberikan ya Tapi dia masih belajar saat itu Sekalipun dia sudah diserahkan Oleh orang tuanya Untuk ada di sana Tapi Samuel masih kecil hari itu Tapi Samuel memilih untuk Tidurnya aja Dekat sama tabut Allah Dia tahu Tempat yang paling dekat Sama Tuhan Dia memilih untuk ada disitu Mendekat sama Tuhan Bangun saat teduh kalian Bangun jam-jam doa kalian Gak perlu lama-lama Bukan berarti saat teduh harus satu jam Enggak Itu kan keputusan masing-masing Mau satu jam Dua jam Ada bahkan yang bisa memberikan Waktu satu hari Mereka off-in HP mereka Dan satu hari itu Cuma dipakai untuk menyembah Tuhan Ada Ada orang-orang yang bisa seperti itu Atau kalian mungkin Membangun dulu Sedikit demi sedikit Hari ini Bangun pagi Minimal baca firman Tuhan Satu perikop Atau satu pasal Atau satu ayat Terus apa lagi Berdoa Mengucap syukur Kalau kalian bisa masuk Dalam penyembahan Penyembahan Supaya kalian lebih intim lagi Sama Tuhan Masuklah lebih dalam lagi Belajar Untuk dengar suara Tuhan Di tempat yang tersembunyi Disitu suara Tuhan terdengar Dimana Di waktu-waktu saat eduh kalian Di waktu-waktu saat eduh kalian Kalau kalian gak bangun itu Kalian gak akan pernah bisa Dengar suara Tuhan Jangan mudah juga Tapi ya ngomong Aku dengar suara Tuhan Aku dengar suara Tuhan Gak se-easy itu ya Gak semudah itu Untuk kita bilang Untuk kita claim Aku dengar suara Tuhan Tetap nanti Kita tetap harus Harus uji Apakah itu berasal dari hati kita Dan keinginan kita pribadi Atau memang Tuhan yang menginginkannya Diuji lewat apa Firman Tuhan Kalau kalian gak pernah baca Firman Tuhan Gimana caranya kalian menguji Apa yang kalian dapatkan Waktu kalian berdoa Waktu kalian berdoa Rasanya hati kalian berbicara sesuatu Ada sesuatu yang muncul Dalam hati kalian Terus kalian bertanya-tanya Dari Tuhan gak ya Atau suaraku sendiri Atau itu adalah Keinginanku sendiri Caranya uji lewat Firman Tuhan Tapi Kalau kalian gak pernah Baca firman Tuhan Buka firman Tuhan Buka Alkitab aja Gak pernah Gimana caranya Gimana caranya kalian Mau menguji itu Ya tanya pemimpin Bisa Tapi apakah selalu Harus tanya pemimpin Kenapa kalian gak baca Firman Tuhan sendiri Dan uji itu Kalau kalian merasa Memang belum yakin lagi Baru kalian tanya pemimpin Tapi kalian kan bisa Mengujinya sendiri Mendekatlah kepada Tuhan Bangun hubungan itu Dari hari ke hari 15 menit 30 menit 10 menit Atau berapapun Yang penting adalah Sediakan waktu yang terbaik Jangan sisakan loh ya Jangan sisakan Ntar aja Ntar aja 15 menit sebelum tidur Jangan Tapi sediakan Oke aku akan bangun Setiap hari Jam 5 pagi Untuk aku berdoa Mungkin hari ini Mungkin hari pertama Ngantuk Ngantuk Tuhan Aduh ngantuk Tuhan Cuma 5 menit Akhirnya berdoanya Gak apa-apa Tapi kalian menyediakan waktu Kalian koyak loh Kedagingan kalian Saat mungkin jam segitu Orang lain masih tidur Tapi kalian bangun Untuk doa Mengucap syukur Baca firman Tuhan Atau malam Kalian berdoa Kalian doa Malam hari Karena saking ngantuknya Aminnya besok pagi Gak apa-apa Gak apa-apa Saya pun pernah ngalamin itu kok Saya doa Ternyata aminnya besok paginya Kalau ditanya Tadi malam doa apa ya Lupa Ingatnya pokoknya Tiba-tiba bangun-bangun Kok sudah pagi Gak apa-apa Namanya masih membangun Kok sedikit demi sedikit Daripada kalian Gak melakukannya sama sekali Jangan bilang gak bisa dulu Coba dulu Udah coba ci Tetep gak bisa Gak mungkin Tandanya ada yang belum kalian korbankan Kalau kalian mau bisa korbankan sesuatu Apa jam tidur kalian Atau apa lagi yang lainnya Jam main kalian Dikorbankan Dikorbankan Kalau kalian mau melakukannya Korbankan dulu sesuatu Pasti bisa Karena kalian gak mau melepaskan itu Makanya jadi gak bisa Karena kalian gak mau lepasin waktu main kalian Karena kalian gak mau ngelepasin waktu tidur kalian Atau mungkin bukan waktu tidur lah Waktu main lah Kalian main 2-3 jam di depan hp kalian bisa Tapi cuma buat berdoa Ngucap syukur sama Tuhan itu susah banget Ayo teman-teman Kalau kalian bilang gak bisa Tandanya ada yang belum kalian lepaskan Coba cross check lagi Dalam hati kalian Waktu main kalian kah Atau apa Apakah kalian 24 jam belajar Enggak kan Atau kalian 24 jam online kelas kan Enggak juga Oke kalau kalian tidur 7-8 jam Berarti sisa berapa tuh 24 kurang 8 berapa 16 jam Masa 16 Oke kalian tidur 8 jam Waktunya ada 24 jam 24 kurang 8 waktu tidur Berarti sisa 16 jam Apakah dalam waktu 16 jam kalian online kelas Terus non-stop 16 jam kan enggak Online kelas kalian berapa lama sih paling Yang masih sekolah Sesuai sama jam sekolah Ya kan Sesuai sama jam sekolah Berarti sekitar 8 jam lah kurang lebih Atau mungkin kurang dari itu Tugasnya banyak ci Ya oke Tugasnya lain sebagainya Paling mentok kalian duduk di depan itu semua Ngerjain tugas lain sebagainya 10-12 jam lah Berarti kalian masih punya sisa berapa jam lagi 4 jam lagi Dan ci ci yakin lah Adakah disini yang benar-benar tidur 8 jam Enggak ada kan Usia kalian itu bukan usia yang tidurnya 8 jam lah Cici yakin lah kalian bisa ngorbanin jam tidur kalian Cuma buat Mantengin hp kalian kok Nah itu loh diganti Jam buat mantengin hp nya Dikurangin aja sedikit 15-30 menit Perhari Buat apa? Baca firman Tuhan ini loh Berdoa Berdoa Dari situ kalian bangun dari hari ke hari Hari ke hari Hari ini besok Mungkin hari ini kalian ngerjain Besoknya kalian kelupaan Gak apa-apa kejar lagi Kejar lagi Kejar lagi Supaya apa? Kalian tahu Panggilan Tuhan spesifiknya dalam hidup kalian itu seperti apa Jadi kalian itu gak ikut-ikutan orang Kalian itu gak ikut-ikutan orang Next slide selanjutnya Panggilan Tuhan dalam hidup Lanjut Satu Buka lagi Nah oke Stop disitu dulu Oke panggilan Tuhan dalam hidup kita Sudah ada sebelum kita lahir Sekarang kita mau belajar dari Yeremia Kita buka Yeremia 1 ayat 5 Yeremia 1 ayat 5 Cici bacakan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Bahkan sebelum kita lihat dunia ini Tuhan itu udah punya panggilan dalam hidup kita masing-masing Julia akan jadi seperti apa Kristi akan jadi apa Jason akan jadi apa Matthew akan jadi seperti apa Semuanya sudah ada Kalian itu loh satu persatu Tuhan tuh udah pegang Istilahnya tuh kayak Tuhan tuh udah punya bukunya sendiri Ini loh ini tuh bukunya Jason Ada satu sendiri Bukunya Matthew ada sendiri Bukunya Gloria ada sendiri Bukunya Caca ada sendiri Tuhan tuh udah sediain semuanya Bahkan sebelum kita lihat dunia itu loh Tuhan tuh udah tuliskan Jadi kalau kita mau denger panggilan Tuhan Kita mau lihat itu loh Tuhan aku ngintip dong bukunya Tentang hidupku Caranya gimana Tuhan Ya deket sama Tuhan Kamu tuh gak akan Kita tuh gak akan pernah bisa lihat itu loh Yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita Kalau kita gak deket sama Tuhan Kalau kita gak mendekat sama Tuhan Kita gak baca firman Tuhan Kita tuh gak akan pernah bisa Nubuatan Oke memang Tapi apakah semua orang mendapatkan nubuatan Dari para orang-orang yang dipercaya sama Tuhan Untuk memberikan nubuatan-nubuatan satu persatu gitu Apakah semuanya dapat Belum tentu Nanti aja Kalau ada hamba Tuhan yang menubuatkan Ternyata sampai kalian dipanggil Tuhan Gak ada nubuatan satu pun dari hamba Tuhan Karena kenapa Karena memang mungkin bukan itu caranya Untuk kalian denger suara Tuhan Dengar panggilan Tuhan Dan kalaupun kalian dengar Nubuatan tersebut Tapi kalian gak pernah baca firman Tuhan Ya percuma aja Kalian juga gak akan Mau mengimani Ya bener gak ya Kok nubuatannya kayak gini Cita-citaku ini loh sebenernya Tapi kok nubuatannya beda dari cita-citaku Apakah kalian akan mudah percaya dengan nubuatan Belum tentu juga Makanya baca firman Tuhan Segala sesuatunya itu perlu diuji Kalau kalian gak pernah baca firman Tuhan Kita gak bisa nguji itu semua Next selanjutnya Panggilan Tuhan dalam hidup Tidak bisa dihindari Yeremia 1 ayat 7 Saya bacakan Yeremia 1 ayat 7 Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Kalau panggilan Tuhan A Dalam hidup kita Mau ngelak lari sampai ke ujung bumi Juga tetap A Tetap A Saya punya masa-masa Dimana saya lari dari panggilan Tuhan Jelas-jelas Tuhan Waktu itu saya Jadi ketua Ketua PMK Persekutuan Mahasiswa Kristen Se Universitas Diponegoro Jadi ketua PMK Se Undip Saya ngelak Jelas-jelas di depan mata Jelas-jelas udah keluar Bahkan Tuhan kasih visi loh Tuhan gak main-main Tuhan kasih visi langsung Waktu saya doa Saya didatengin sama kakak tingkat saya Terus disampaikan Kalau saya dicalonkan sama mereka semua Untuk jadi ketua PMK Masih calon sih Calon ketua PMK Waktu itu saya bilang Saya doain dulu ya Saya gak langsung bilang iya Saya doain dulu Saya mendoakan Dari hari ke hari saya doakan Semakin hari itu semakin mengkerucut Wah kayaknya harus iya nih Tapi saya males Saya gak mau saya males Mau saya lari ke ujung bumi Juga sampai kemanapun Ya tetap Makan semakin hari Malah Tuhan semakin arahkan ke sebelah sana Semakin hari itu semakin kerucut Semakin dekat waktu pendaftaran Untuk jadi ketua PMK itu Semakin Tuhan itu jelas ngomongnya Lewat firman Tuhan Bahkan Tuhan kasih visi Dan misi Gak perlu mikir-mikir lagi Tuhan kasih semuanya Semakin saya lari Semakin Tuhan buka jelas Semakin saya ngelak Saya bilang Enggak lah Tuhan Aku ini loh Ya ampun Masa aku jadi ketua PMK Ya kali deh Ya kali deh Tuhan Saya bilang gitu sama Tuhan Tapi semakin saya lari Semakin saya ngelak Semakin jelas Tuhan berbicara Semakin jelas Tuhan sampaikan lewat firmannya Rasanya tuh kayak dari hari ke hari Tuhan ngomongnya Aduh kok ini lagi Emang ayat firman Tuhan Ini kan dari kejadian sampai wahyu banyak Kenapa ini terus gitu loh Kenapa konteksnya tentang ini terus gitu loh Kenapa konteksnya tentang Menjadi pemimpin Kenapa konteksnya tentang Ini terus gitu loh Rasanya kok gak berubah-berubah Tuhan Bahkan Tuhan kasih visi Nah ini apa Tuhan Kok aku bisa Keluar satu Keluar ayat Ayat yang sangat-sangat Dari hari ke hari Kok ini lagi Tuhan Kok ini lagi Tuhan Gila loh dari kejadian itu Sampai wahyu Masa ini terus sih Tuhan Yang lain Buan Ya tapi memang harus itu yang dihadapi Dan faktanya setelah saya ikut pemilihan Calon-calon yang lainnya bagus Tidak ada yang lebih buruk diantara kami bertiga Tapi suaranya mutlak buat saya Mutlak tuh berarti ya Lebih dari 50% Suaranya memilih saya Itu rasanya kayak gak mungkin lah Yang saya tahu Senior-senior saya semua tahu Hidup saya kayak apa Tapi waktu saya sampaikan visi dan misi Pas pengumuman Pas pemilihan Bisa-bisa saya dapat 50% dari itu Menang mutlak Dan sepanjang perjalanannya pun Jadi ketua PMK Tuhan Kerjakan banyak hal gitu loh Banyak hal yang bisa saya pelajari Banyak hal yang bisa saya kerjakan juga Dan mau saya lari kemanapun Pasti tetap bisa kekejar gitu loh Jadi kalau Tuhan udah Punya panggilan satu buat kalian Kalian mau ngelak kayak gimana pun Tetap bakalan itu panggilannya Next Tuhan itu menyertai hidup kita Di Yeremia 1 ayat 8 Saya bacakan Yeremia 1 ayat 8 Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Tuhan itu menyertai kita Kalau Tuhan udah punya rencana Dalam hidup kita Gak mungkin dia lepasin kita gitu aja Nih ya Julia Besok kamu kuliah disini Tapi Tuhan gak bukain jalan Untuk pendaftarannya Atau mungkin untuk apa biayanya Gak mungkin Gak mungkin kayak gitu Tapi kalau Tuhan Memang udah rencanakan Nih ya Kristi Besok kamu kuliah di UKSW Kristi mau Tadinya Kristi udah pengen kerja kok Ya Tia bener Tapi akhirnya Kristi kuliah di UKSW Tandanya apa Memang panggilannya Tuhan Buat Kristi adalah Untuk ada di UKSW Kuliah di UKSW Kalau Kristi sudah punya Rencana untuk bekerja Saat itu kok Mau cari kerjaan aja Mungkin gak tanya-tanya juga ya Tia waktu itu ya Tapi akhirnya tetep Ke UKSW Berarti tandanya apa Tuhan tuh menyertai Tuhan sediakan semuanya Gak perlu takut Yang penting apa Deket dulu aja sama Tuhan Gak usah pakai alasan Yeremia ini alasan loh Ngomong sama Tuhan Aku tuh masih muda Tuhan Tapi Tuhan bilang Kamu itu loh Bakal jadi nabi buat bangsa ini Jadi gak usah pakai alasan muda Karena alasan itu udah pernah dipakai Sama Yeremia Kalian juga gak usah pakai alasan apa Gak bisa ngomong Musa itu loh udah pakai alasan Aku itu gak bisa ngomong Tuhan Dikirimin Harun Tandanya apa Gak usah pakai alasan itu Udah dipakai sama Musa Cari alasan lainnya Tapi yakinlah kalian gak akan pernah ketemu Karena pasti Tuhan sudah punya Kalau Tuhan sudah punya rencana A Sama hidup kalian Kalian mau alasan Seribu satu alasan sekalipun Pasti tetap bakal terjadi Kalian mau pakai alasan apa lagi Ini loh udah banyak Yunus itu loh Yunus Yunus itu kan disuruh pergi ke Niniwe Tapi dia malah pergi ke tempat lain Mau alasan apa Masuk dia dalam perut Ikan besar Gak usah Kalian mau lari dari panggilan Tuhan Pergi ke kota lain Yunus itu loh Pergi ke kota lain Masuk ke perut ikan Apalagi Banyak contoh Orang-orang yang banyak Orang-orang yang pakai alasan Di dalam Alkitab ini Bahkan contoh yang lari dari panggilan Tuhan aja ada Jadi jangan pakai alasan yang itu lagi ya Jangan pakai alasan kalian masih muda Jelas-jelas satu Timotius empat ayat 12 Menyatakan Bener ya satu Timotius empat ayat 12 Gak tau saya lupa Coba dicari ya Jangan menganggap dirimu rendah Lain sebagainya Karena kau masih muda Tapi jadilah teladan Lain sebagainya Udah banyak Cari alasan lain Kalau kalian mau lari dari panggilan Tuhan Tapi yakinlah Seribu satu alasan yang kalian pakai Gak akan pernah bisa Menggagalkan rencana Tuhan Dalam hidup kalian Next selanjutnya Cara meresponi panggilan Tuhan Terus keluarin terus Yang hijau keluarin Lagi Nah oke Jangan menganggap kita masih muda Cara meresponinya itu Jangan anggap kita masih muda Aku masih SMP ci Ya ampun Suruh mikir kuliah dimana aja Aku gak kepikiran Orang aku masih SMP Ya terus Kalau kalian masih SMP Menutup kemungkinan untuk kalian Meresponi panggilan Tuhan Kalau kalian masih SMA Menutup Menutup Kalian untuk meresponi panggilan Tuhan Enggak Di Yeremia 1 ayat 6 sampai 7 Tetapi Tuhan berfirman Kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan Kepadamu Haruslah kau sampaikan Ayat 6 nya ini Ayat 6 nya ini itu Yeremia beralasan Saya bacain ayat 6 Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai Berbicara Sebab aku ini masih muda Udah dulu ya Alasannya dipakai sama Yeremia Tidak pandai berbicara Sebab aku masih muda Tapi Tuhan jawabnya apa Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus Haruslah engkau pergi Tandanya Alasan ini udah gak bisa kita pakai Oh bukan Bukan itu Tandanya Kita jangan Jangan Meresponi Panggilan Tuhan Dengan bilang Aku masih muda Tuhan Enggak Enggak ada Masih muda Justru itu malah kesempatan Kalau kita masih muda Kita merasa kita masih muda Dan kita sudah dengar panggilan Tuhan Justru itu kesempatan Kesempatan buat apa Next selanjutnya Kesempatan untuk Mempersiapkan diri Terus keluarin semua Di Yeremia 1 ayat 17 Tetapi engkau ini Baiklah engkau bersiap Bangkitlah dan Sampaikanlah kepada mereka Segala yang kuperintahkan Kepadamu Janganlah gentar terhadap mereka Supaya jangan aku Menggentarkan engkau Di depan mereka Kalau kita masih muda Dan kita sudah dengar suara Tuhan Kita sudah dengar panggilan Tuhan Dalam hidup kita Secara spesifik Atau kalian mungkin Belum dengar secara spesifik Tapi kalian sudah tahu Panggilan besarnya Yaitu adalah Memberitakan Injil Dan menjadi saksi Kristus Kalau kalian masih muda Kalian sudah dengar Itu kesempatan Untuk kita mempersiapkan diri Persiapkan diri Dengan matang Bikin plan Buat cita-cita kalian Sebelum bikin plan Ngapain Datang dulu sama Tuhan Datang dulu sama Tuhan Berdoa dulu Biar Tuhan yang bukakan Jalan demi jalan Biar Tuhan yang pertemukan Kalian dengan A Dengan B Dengan C Yang pada akhirnya Bisa mengkerucutkan Oh ini loh Cita-citaku Oh ini loh Panggilan Tuhan Dalam hidupku Kalau kalian masih muda Justru itu kesempatan Kesempatan untuk Persiapkan diri kalian Matang-matang Gak cuman mempersiapkan Secara rohani Tapi persiapkan Secara Mungkin ilmu Mungkin ilmu pengetahuannya Atau lain sebagainya Kalau kalian mau jadi pebisnis Kalau ternyata memang kalian sadar Panggilanku adalah Menjadi pebisnis Justru itu adalah kesempatan Untuk kalian mempersiapkan diri Oke aku akan Kuliah disini Aku akan ambil kuliah ini Oke aku akan Kita akan dipertemukan Dengan orang-orang yang mungkin Handel disana Supaya kita bisa belajar Jadi Jangan bilang kalian masih muda Jangan bilang kalian Gak bisa ngomong Jangan bilang kalian pemalu Gak ada alasan Yusuf itu pemalu dulunya Yusuf itu loh Pernah nangis di pojokan Karena dia Ngerasa Waktu naik ke AUG Gak punya teman Yusuf itu loh pemalu Tapi lihat sekarang dia Kalau mimpin pujian kayak apa Tapi lihat Yusuf sekarang Kalau di luar kayak apa Malu-maluin Oh enggak Enggak ya Enggak lah Tandanya apa Pemalu itu bukan alasan Bisa Semua bisa Asalkan kita mau Dengar suara Tuhan Asalkan kita mau mendekat Kepada Yesus Mengerti isi hatinya Lewat firmannya Yang terakhir Yang terakhir Sekalipun kita masih muda Tapi belajarlah Untuk mendengar suara Tuhan Seperti Samuel Yang belajar mendengar suara Tuhan Jangan abaikan perintah Tuhan Dalam hidup kita Karena kemanapun kita pergi Kalau Tuhan sudah panggil kita Maka panggilan itu Tidak bisa dihindari Dengarkan itu Teman-teman Samuel itu belajar Dengar suara Tuhan Dia itu dipanggil tiga kali Dia kira itu yang manggil Imam Eli Tapi pada akhirnya Yang terakhir kalinya Dia tahu Oh ini suara Tuhan Tandanya Belajar dengar suara Tuhan Samuel itu loh Waktu pertama kali Juga salah Kok dia kira yang manggil Imam Eli Padahal bukan Salah itu gak apa-apa Hidup dalam salah Itu yang salah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton